Tiga pelatih tim nasional sepak bola Indonesia lintas divisi Luiz Mia, Indra Safri, dan Fahri Hussaini menjadi pembicara dalam diskusi publik mengenai perbaikan sepak bola tanah air mudah mengejar pentas dunia. Ancara yang diselenggarakan Induk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI yang bekerjasama dengan PSSI Pers berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 18 Oktober 2017. Pencarian dan sistem pengembangan bibit muda jadi fokus ketiga pelatih dalam menghadapi krisis pencarian pemain muda potensial saat ini. Pelatih tim nasional Luiz Mia mengaku meski masih banyak PR yang harus dihadapi Federasi Sepak Bola Indonesia, namun ia mengapresiasi perbaikan yang dilakukan PSSI dari segi kepelatihan. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu, strategi belusukan ala Indra Safri dalam mencari bibit muda nampaknya sudah tak efektif lagi. Pelatih tim nas U19 itu menyarankan agar lebih banyak kompetisi pemain muda di tanah air yang secara langsung dapat membantu kebutuhan tim nasional Indonesia. Masih efektif, Kak? Belusukan. Jawaban saya tegas, tidak. Belusukan ada karena sistem kompetisi yang tidak benar. Tidak ada. Saya punya usulan. Kompetisi yang akan diadakan oleh siapapun harus dibawa kontrol PSSI. Jangan saya kaya sekarang. Partai bikin kompetisi, pesantren bikin kompetisi, menpora bikin kompetisi, lain-lain bikin kompetisi. Korelasinya dengan kebutuhan tim nasional adalah dakar. Pengelisahan justru tertumpu pada skuad termuda Indonesia timnas U16. Sang pelatih, Fahri Hussaini mengaku akan sangat terbantu jika pemberdayaan 34 asosiasi provinsi atau ASPROF bisa berjalan dengan maksimal. Ada upaya yang agak 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 menekan, yang revolusioner, apakah itu perintah dari PSSI, untuk lebih memberdayakan ASPROF. Nah ini saya melihat, sekarang ini ASPROF fungsi-fungsi pembinaannya sudah boleh dibilang tidak jalan sama sekali. Karena dari 34 asosiasi provinsi ini, jujur saja ketika saya berkunjung pada saat menyeleksi pemain itu, mungkin tidak ada yang 5-10 persen saja yang melaksanakan kompetisi. Meski ketiganya melatih dalam divisi berbeda, namun Mia, Indra, dan Fahri sepakat untuk menjadikan program pencarian dan pengembangan pemain muda menjadi tombak utama guna menghasilkan skuad mumpuni di tiap level generasi. Terima kasih telah menonton!